Garing, crunchy, kulitnya itu mempunyai cita rasa yang gurih ya sahabat ya Hai sahabat, kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua yaitu Simple Rudi TV Masak apapun jadi gampang Bersama saya Rudi Kaya Rudin, ayo kita masak-masak kembali Ini ada ide untuk berjualan juga sangat baik ya sahabat ya Nah kali ini saya akan membuat rempeyek mangkok ya Jadi bentuknya kayak mangkok, jadi kalau makan pecel, urap itu bisa ditaruh di dalamnya Oke apa aja bahan-bahannya sudah siap disini semua ya sahabat ya Saya ambil blender seperti ini, saya akan menghaluskan bumbu-bumbunya Yang pertama saya akan masukkan yaitu 3 siung bawang putih ya sahabat ya Ada 3 butir kemiri, kemudian ada daun jeruknya, 5 lembar Kemudian yaitu garam, 1,5 sendok teh Nah kemudian desaku ketumbar bubuk Kita masukkan 1,5 sendok teh Oke Kemudian tambahkan juga desaku kunyit bubuk Kita masukkan 1,5 sendok teh Nah kemudian ini kita masukkan yaitu santan sebanyak 400 mili Tapi 100-nya saya masukkan untuk membantu menghaluskan Kita haluskan sekarang Cukup ya sahabat ya Oke, ini sudah siap Kemudian kita akan membuat adonannya dari pung beras ya sahabat ya 250 gram ya Kita masukkan dulu bumbu yang sudah dihaluskan Kemudian kita masukkan lagi telur Satu butir ya Ini kita aduk sambil kita tuang santannya sedikit demi sedikit ya Ini kita aduk dulu telurnya dengan santan sedikit Supaya rata telurnya Begitu sudah mulai berat, masukkan lagi ya Sampai habis ya Ini sudah jadi ya Nah ini kacang dan wijennya ya Saya menggunakan kacang tanah 150 gram Dan wijennya 30 gram ya sahabat ya Ini kita campur jadi satu kesatuan Dan ini kita sudah siapkan semua Nah sahabat ini sendok sayurnya harus dipanaskan dulu ya Supaya dia tidak lengket Dan kemudian kita bisa mengangkat adonannya ke sendok sayurnya Jangan sampai melewati ini nanti susah untuk dilepas ya Sendok sayurnya ini cukup panasnya Kita lap sedikit ya Supaya tidak terlampau banyak minyaknya Baru kita celupkan Nih sampai mendesis Biarkan dulu sebentar Jangan langsung dibalik ya Kemudian kita balik Langsung kita tabur Dengan kacang dan wijennya Ini terus kemudian kita berikan lagi adonan Supaya dia terikat ya Baru kita goreng Boleh dicelupkan sampai dalam Biar lidlnya atau sendok sayurnya Bagian dalamnya juga panas ya Sudah cukup keringnya Dia akan terlepas sedikit Sampai kita goyang-goyang Seperti kita membuat kembang goyang ya Ini sepas ya Nah seperti ini Nah ini kita sudah langsung bisa buat lagi Lap dulu Oke kita balik Kita siram Kita siram lagi dengan adonannya Baru kita goreng lagi ya Masukkan Supaya dalam lidlnya Atau sendok sayurnya Kena seperti ini ya Nah tadi fungsi untuk dilap itu ya Sahabat ya Supaya tidak terlampau banyak minyaknya Sehingga Waktu mendesis dia mengambil adonan Dia tidak keburu lepas Di dalam adonan tersebut ya Nah ini sudah terlepas Yang warnanya sudah bagus Kita ambil Ini jangan lepas dari minyak ya Sekarang siap untuk kita hidangkan Ini saya hanya kasih contoh Kebetulan ini ada pecel ya Nah sahabat sudah selesai Yaitu rempeyek mangkoknya Mudah membuatnya Cita rasanya enak Garing crunchy Dan gurih alami Dari desaku ketumbar bubuk Dan desaku kunyit bubuk Ini membuat rempeyek Kita menjadi mantap Simple Rudy Masak apapun Jadi gampang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati